Oke kali ini saya mau tes review ya kehidupan review best debit HP go best yang habis saya over test 0,25 kemarin tugas menggunakan piston dari bitcarbo atau tipe kodenya tuh KUV gigi gitu oke untuk pistonnya tuh saya beli seharga Rp100.000 itu satu set guys sama ring-ringnya sama pen karena ukuran itu sama cuman bedanya di Honda bitcarbo itu lebih panjang guys atau lebih panjang kalau diameter sama lebih panjang dengan dia jadi kalau yang lebih berat gitu lagi jadi kalau USB geringnya jadi ya sebetulnya sih enak punya USB karena tetapi ya waktu bulan itu enggak ada jadi ada jauh-jauh lagi yaudah saya pakai bulannya bitcarbo atau KYV gigi tapi performanya tuh lumayan mantul lah mantap dari Rpn bawah ini masih baru dapat 300 km ya 300 meter 3 300 kilo-kilometer ya dari pertama kali kita dibongkar tuh 55.555 sekarang sudah 55.855 jadi udah 300 oke sudah 300 kilo gitu guys jadi udah saat cek aja guys untuk dirayin atau di tebir tapi ya saya masih nunggu dulu guys sekitar 500 nanti abis itu setelah 500 mau saya drain olinya tapi saya enggak banget guys olinya saya menggunakan fast run daiknya hijau guys yang oli sesat yang menyesatkan yang super super yahut gitu guys ini sudah terpakai 300 km an gitu guys baru jadi ya mau ganti mau di di drenu sayang banget guys karena oli long-dren ini bisa tahan sampai 4000 km oke tapi ya untuk sekelas motor habis di outbreak atau di habis di kualitas itu wajib diganti oleh ya guys karena ada gram-gram dari sisa porter itu pasti ada jadi untuk menyesat itu harus di dren olinya baru kita gebar karena itu sangat berbahaya guys karena ada servis-serpihan besinya dari sisa polter itu guys jadi kalau tidak di di dren takutnya sisa servis-serpihan besi itu bisa bikin baret piston atau bloknya gitu guys kan tidak malah jadi bahaya bisa bisa menjadikan bahaya besoknya oke sebelumnya jangan lupa di like guys subscribe dan komen jika ada apa-apa atau kritik atau caranya terima kasih banget terima kasih banyak banget untuk kalian yang sudah subscribe yang masih setia menonton video-video saya dan selalu dan yang lo subscribe silahkan subscribe guys Insyaallah kalian mendapatkan ilmu Insyaallah kalian mendapatkan informasi dari setiap video-video saya karena saya banyak sekali memberikan informasi yang saya anggap sih penting guys makanya saya share saya video Oke Oke untuk biaya Oh harusnya sini guys ya karena saya bongkar sendiri ya waktu itu pengalaman bongkar sendiri sama keponaan karena saya tuh kurang paham masalah mesin-mesin di sini saya berjumpa ngajak keponaan saya untuk mengoprak ini ke si Biput si Putmer ya jadi biayanya tuh lebih murah kita guys daripada kita bahas ya walaupun terjamin tapi kalau biayanya membengkak karena model cekak guys sebetulnya enggak ada dana sih tapi karena berani diberaniin untuk bongkar sendiri ya jadi John butuh uang sekitar berapa ya gitu Oke untuk harga piston dengan satu set sama ring punya satu set itu 100.000 guys jadi produk dari ggkivg atau bitcarbo kalau is yang FI isu layanya 130-an lah saya FI itu 130 waktu yang si putih-putih yang saya operasi ahas itu 130.000 piston setnya guys jadi selisihnya 30.000 jadi lebih hemat 30.000 walaupun ya ada plus minusnya kita gitu jadi 1000 untuk pistonnya guys habis itu saya beli eh eh di apa ya beli silklap ya silklap saya menggunakan dari suzuki next suzuki next karena saya rasa itu produk suzuki itu mantap guys jadi saya pak pilih semuanya suzuki next harganya 500.000 ya guys dua biji dua bijis untuk silklapnya guys terus karena pertama tuh kan karena posisi eh klap sama piston itu berkerak parah gitu guys kerak hitam parah jadi saya putuskan mau ganti sekalian sama apa ya sama sama juga klapnya guys karena udah parah tapi kata tuana saya masih bisa diatasi karena itu pun cuman bocor di area payungnya gitu lah karena kita akan faktor ada payung itu jadi disitu masih bisa di apa ya apa namanya di skir skir ulang biar nggak bocor jadi ya lebih hemat lagi guys ya sebetulnya saya sudah saya beli klap merek nih sudah masalah dari Jepang tapi kata kalau saya enggak usah bagusnya nori daripada Jepang sebetulnya kata bengkai tuh mantap guys karena produknya dari Jepang tuh kuat mantap tapi ya lebih hemat lagi jadi lebih hemat jadi enggak jadi beli klapnya jadi cuman piston cepat beli Rp1.000 baru Rp1.000 terus beli eh paking paking top set gitu top set tuh 35.000 tapi tidak terpakai guys karena paking bawahnya tuh masih bisa dipakai jadi enggak bisa jadi enggak terpakai pakingnya jadi masih yang apa salah sih daripada nanti tahunnya nanti pasti pasang sobek kan berbahaya oke jadi sekalian aja betapa set 35.000-150 35 tambah 15 40 150 habis itu beli oli mpx2 harganya Rp40.000 jadi 190 jadi totalnya Rp190.000 untuk patahnya ya guys ditambah ya kalian beli paking karet yang di headnya guys yang paking head di headcrap gitu untuk bluetooth cat itu kan ada karetnya itu itu kan dibongkar tuh sobek jadi saya berganti guys menggunakan produk yang ori juga guys harganya Rp35.000 jadi ditotalkan 190 tambah 35 250 225 270 ya guys ya 45 tambah 15 25 60 70 untuk hal tersebut untuk hal tersebut untuk hal tersebut untuk hal tersebut jadi saat ahas kemarin guys waktu melompokasi putih-putih itu saya hampir habis satu juta tiga ratus berapa ditulis karena di situ saya harus mengganti klep-klep ganti bahwa bayangnya totalnya tuh sampai 117 kalau untuk biaya kolkernya sekitar 800 700an karena biaya yang biaya ongkos pasangnya tuh mahal banget ke 300.000 di asid aja jadi saya lebih hemat banyak banget guys jadi cuman budget 300 270 tuh biaya kolkernya sudah sama biaya kolkernya kalau untuk payah pasangkan bisa lah kalau untuk oke jadi totalnya segitu tersiungan biaya kolkernya tidak sampai 300.000 jalan 270 oke oke video seperti ini jangan lupa jika misalkan video ini jangan lupa di like share komen dan subscribe Oke see you next time bye bye selamat menikmati selamat menikmati